Intro Suatu hari, Clement bermimpi dia tinggal di Afrika dengan simpanse. Di alam mimpinya, monyet-monyet membawanya ke tepi laut. Di desa yang tak jauh, ada laki-laki yang sangat baik kepada mereka berdua. Sekarang impian Clement ingin bertemu dengan laki-laki itu yang tinggal di sepanjang tepi pantai yang nantinya akan membawanya bertemu monyet-monyet. Apa yang bisa anak muda ini lakukan di dalam perahu yang berada di tengah-tengah laut jauh dari Sierra Leone? Usia Clement 8 tahun dan perjalanannya kali ini tidak diragukan lagi akan sama seperti cerita di dalam komik yang selalu dia baca, yaitu cerita Tarzan, si Raja Hutan yang selalu ditemani dengan sahabatnya, seekor monyet. Komik ini memberi Clement mimpi-mimpi dan rasa tertariknya kepada Afrika. Tapi Clement tidak mau jadi Tarzan, dia hanya ingin sekali bertemu dengan cita. Supaya mau mengantarkannya menemui simpanse, dia sudah menemukan pemandunya, yaitu si Raja Hutannya sendiri. Kuri, pemandunya Clement menjelaskan bagaimana orang-orang ini menyambut Clement dan sangat ingin tahu kemana mereka akan pergi. Uri dulu tinggal di Guinea tempatnya dilahirkan dan sekarang dia tinggal di Sierra Leone. Saat yang paling membahagiakan menurutnya adalah saat berjalan di dalam hutan dan mencari monyet seperti yang Clement lakukan. Sierra Leone berada di Afrika Barat, antara Guinea dan Liberia, iklimnya tropis, dan penduduk di sini berbahasa Creole. Negara ini tidak hanya mandiri untuk para penduduknya, tapi juga dengan simpanse. Ini juga merupakan perlindungan bagi para simpanse. Manusialah ancaman utama spesies ini. Para pembulu berbuat sekuat tenaga untuk menangkap simpanse sebanyak mungkin. Kuri bercerita bahwa Sierra Leone adalah salah satu dari negara langka, yang mana di negara ini masih banyak simpanse hidup secara liar. Di Sierra Leone jumlah simpanse ada sekitar 2.000 ekor. Di sini ada bermacam-macam jenis monyet, hidup dengan damai jauh dari para pemburu. Mereka bukan binatang yang suka menyendiri, tapi mereka suka hidup berkelompok. Jika mereka melakukan perjalanan, mereka suka mengambil buah-buahan. Uri akan menuntun Clement untuk lebih dekat lagi dengan simpanse. Tapi dia akan membiarkan Clement bertemu dengan binatang yang suka melompat dari satu pohon ke pohon yang lain sendirian. Sebelum membiarkannya pergi sendirian, Uri memberikan beberapa petunjuk terakhir. Untuk menemui binatang ini, seseorang harus sangat sabar. Itu petunjuknya yang pertama. Ketika kamu mendekat, monyet itu mungkin akan melihatmu, berpikir apakah yang diinginkan manusia ini dariku. Jika kamu bersikap baik, maka dia akan mendekatimu. Uri melihat seekor simpanse, tapi Clement tidak. Seperti layaknya seorang pemburu, mereka berjalan dengan mengendap-endap. Sangat-sangat pelan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!